Di video kali ini, kita akan bahas tentang install Windows 10 setelah install Manjaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang bagaimana cara install Windows 10 setelah install Manjaro. Namun, sebelum berlanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Kembali ke pokok materi, langkah pertama, teman-teman masuk terlebih dahulu ke Manjaro. Pada Manjaro, teman-teman bisa buka terminal console atau terminal emulator. Pada layar terminal, teman-teman update database repository dengan perintah sudo pacman min s yy, kemudian enter. Jika diminta password, teman-teman inputkan password, teman-teman inputkan password, kemudian enter. Setelah database berhasil diupdate, teman-teman install refine dengan perintah sudo pacman min s refine, kemudian enter. Jika ada konfirmasi, teman-teman inputkan y, kemudian enter. Setelah install refine selesai, teman-teman bisa ketikan sudo refine install, kemudian enter. Jika diminta password, teman-teman inputkan password, kemudian enter. Hal selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan, yaitu multiboot USB. Di sini saya menggunakan multiboot USB Pentoy. Pada Pentoy, saya sudah persiapkan Manjaro XFCE untuk Live Season, untuk dapat mengedit partisi yang ada pada Manjaro yang sudah diinstal pada harddisk. Kemudian installer Windows 10. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy, teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya, atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini. Setelah semua siap, teman-teman bisa restart Manjaro. Kemudian ketika PC berhasil di-restart, maka teman-teman akan ditampilkan tampilan refine boot management. Pada refine, teman-teman booting ke Pentoy FI. Kemudian pada Pentoy, teman-teman booting terlebih dahulu ke Manjaro Live Season dengan memilih pilihan manjaro.iso yang teman-teman persiapkan. Kemudian pada menu Manjaro, teman-teman bisa booting with Open Source Driver. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil booting ke Live Season dari Manjaro, teman-teman buka aplikasi Gparted. Kemudian pada Gparted, teman-teman pastikan sudah memilih lokasi harddisk. Di sini lokasi harddisk saya terdeteksi sebagai SDA, dan USB Pentoy terdeteksi sebagai SDB. Pada kondisi teman-teman, sesuaikan jika harddisk terdeteksi sebagai SDA, maka pilih SDA. Jika harddisk terdeteksi sebagai SDB, maka pilih SDB. Selanjutnya, teman-teman bisa arahkan ke partisi yang akan diedit atau di-resize. Kemudian, teman-teman bisa klik kanan dan arahkan ke resize or move. Selanjutnya, untuk pre-space, teman-teman bisa isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Windows 10. Di sini saya akan menginstall Windows 10 dengan kapasitas 100GB. 100GB di-inputkan 102400. Untuk kapasitas disesuaikan dengan kehendak teman-teman. Jika teman-teman bermaksud menginstall Windows 10 dengan kapasitas yang sama dengan saya 100GB, maka inputkan 102400. Selanjutnya, teman-teman bisa klik resize or move. Maka akan terbentuk unallocated sebesar 100GB. Kemudian, teman-teman bisa klik apply. Kemudian ada konfirmasi. Teman-teman bisa klik apply. Setelah proses selesai, teman-teman bisa klik close. Kemudian, teman-teman close G-Farted. Kemudian, teman-teman restart live session Manjaro. Selanjutnya, pada menu refine, teman-teman booting kembali ke Pentoy. Pada menu pentoy, teman-teman pilih ISO dari installer Windows 10. Kemudian, enter. Selanjutnya, pada tahap ini, teman-teman bisa langsung next. Kemudian, klik install now. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik I don't have a product key. Kemudian, teman-teman pilih versi Windows yang akan diinstall. Kemudian, next. Selanjutnya, teman-teman bisa klik atau checklist pada I accept. Kemudian, next. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik custom. Kemudian, pada tahap partisi, teman-teman klik pada unallocated space atau free space. Kemudian, teman-teman langsung klik next. Maka, proses install Windows 10 sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya, pada tahap ini, teman-teman bisa klik yes. Pada keyboard layout, teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak. Teman-teman, di sini saya memilih US, kemudian yes. Untuk second keyboard layout, saya memilih skip. Untuk network connection, saya memilih I don't have internet. Kemudian, pada tahap ini, saya memilih continue with limit setup. Untuk username sesuaikan dengan kehendak, teman-teman. Kemudian, next. Untuk password, di sini saya tidak mengisi. Langsung saja klik next. Kemudian, untuk privasi, saya disable semua privasi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak, teman-teman. Kemudian, klik accept. Kemudian, cortana. Saya memilih not now. Setelah proses install selesai, teman-teman akan ditampilkan dengan tampilan Windows 10. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan, yaitu menampilkan menu booting ke Manjaro. Dan booting ke Windows. Untuk mengembalikan menu booting, teman-teman bisa restart PC teman-teman. Kemudian, pada saat PC restart, teman-teman bisa tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12. Sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Ini adalah contoh tampilan Acer. Di mana pada tampilan Acer yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS, yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman, beralih ke boot. Kemudian, untuk boot priority order, teman-teman, pastikan untuk men-set refine boot manager. Pada pilihan pertama, teman-teman bisa tekan F10 dan enter untuk Yes. Setelah teman-teman berhasil booting ke Refine Boot Management, maka teman-teman akan melihat logo Windows dan logo Manjaro. Teman-teman bisa hide booting yang tidak diperlukan dengan menekan tombol DEL, kemudian arahkan ke Yes, kemudian Enter. Maka yang tampil booting Windows dan booting Manjaro. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba booting ke Manjaro. Teman-teman, coba login dengan meng-inputkan password teman-teman, kemudian Enter. Jika teman-teman berhasil login ke Manjaro, menandakan teman-teman sudah berhasil install Windows 10 setelah install Manjaro. Sekian video tutorial bagaimana cara install Windows 10 setelah install Manjaro. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.